Kebakaran di Duri Bulan, Ruko, Jalan Batu Ampar 3. Sebuah bangunan berlantai 2 di Jalan Batu Ampar 3 Condit Jakarta Timur Malam Tadi terbakar. Kebakaran terjadi juga disebabkan kebocoran tabung gas 3 kg. Api pertama kali muncul dari bagian dapur dan menyambar ke beberapa ruangan. Besarnya kebaran api dengan cepat menghanguskan lantai 2 rumah. 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 30 menit kemudian. Akibat periswa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Pemirsa dua kelompok warga di asal Sumatera Utara terlibat bentrok. Bentrok yang dipicu penutupan jalan oleh Kepala Dusun. Kericuan antara sekelompok warga dengan pihak Kepala Dusun ini terjadi di Sasei Bluru, Asahan, Sumatera Utara. Kericuan terjadi lantaran warga kesal dengan ulah Kepala Dusun yang menutup akses jalan desa menggunakan kayu. Aksi saling pukul menggunakan kayu nyaris terjadi. Beruntung beberapa pihak melerai keduanya. Untuk mengakhir keributan warga kemudian melaporkannya ke Maposek Kisaran dan berharap jalan desa dapat dibuka. Penutupan jalan oleh Kepala Dusun bukan pertama kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pemerintahan desa setempat. Warga mengaku jalan yang ditutup merupakan jalan umum yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AYUS melaporkan. Sementara itu pemirsa di Semarang, Jawa Tengah, protes penutupan jalan juga dilakukan oleh warga. Warga tak terima ruas jalan sebidang di perlintasan kereta ditutup. Aksi protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta tanpa palang pintu ini terjadi di Jalan Brekjian Sudiarto, Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan bergotong royong, warga berupaya membongkar palang baja yang menutup jalan sebidang perlintasan kereta. Warga mengaku tidak terima jika akses jalan yang dilintasi ditutup pendadak pasca terjadi kecelakaan. Penutupan jalan sebidang perlintasan kereta ini dilakukan setelah sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil saat melintasi jalan tanpa palang pintu kereta. PT KAI kemudian melakukan penutupan jalur yang dianggap warga tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AYUS melaporkan. Pemirsa sebuah truk bermuatan batu menabrak gerobak pendagang sosis bakar di Majalengka, Jawa Barat. Terdapat korban jiwa dan sopir serta kendaraan truk sudah diamankan di Flores Majalengka. Polisi unit kecelakaan lalu lintas Flores Majalengka bersama warga sekitar mengevakuasi korban tabrakan di Jalan Doar, Desa Kadipaten. Kecilakaan ini berawal dari sebuah truk bermuatan batu menabrak motor gerobak pedagang sosis bakar. Mirisnya, pedagang pada saat kejadian sedang membawa anak dan istrinya. Korban jiwa pun tak terelakkan. Pedagang sosis yang bernama Ade meninggal dunia di lokasi. Anaknya meninggal dunia di rumah sakit. Sementara istrinya mengalami luka berat dan dalam perawatan intensif di rumah sakit Cideres. Mobil damprek dari arah utara ke jalur arah kanan jalan, dari arah selatan. Mobil atau motor tombol ini langsung terabang meskipun. Sekitar 20 meter ke arah selatan. Mobil yang sempat menembus. Dengan keterangan tadi, supir menghindari orang gila yang nyebrang. Membanting setir ke kanan. Menurut kesaksian warga sekitar, pengemudi truk menghindari ODGJ sehingga membanting setir ke kanan. Kini sopir dan truk diamankan unit polres Majalengka guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, AINIS melaporkan. Pemirsa panik dikejar oleh warga. Seorang pelaku pencurian telepon genggam nekat mencoba lompat dari jembatan penyeberangan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Aksi nekat pelaku ini berhasil digagalkan oleh anggota TNI Polri di sekitar lokasi. Aksi nekat mencoba lompat dari jembatan penyeberangan orang ini dilakukan seorang pelaku pencuri telepon genggam di JPU Pasar Majastik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang kepergok warga saat mencuri, tiba-tiba panik dan mencoba lompat lantaran menghindar dari amukan warga sekitar. Upaya percobaan melompat dari JPU di halu petugas yang berada di lokasi dengan menahan lengan pelaku. Setelah berhasil dievakuasi petugas, pelaku kemudian dibawa ke posek Metro Kebayoran Baru untuk diperiksa. Kepada petugas, pelaku mengaku stres lantaran tidak memiliki pekerjaan. Pelaku kini ditahan di posek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan. Pemirsa Timnas Indonesia U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang malam tadi, usai mengikuti SEAGEMS 2021 Vietnam. Dari sepak bola, Indonesia merayak medali perunggu, usai mengalahkan Malaysia di laga perebutan juara tiga. Kepulangan Timnas Sepak Bola Indonesia dari ajang SEAGEMS 2021 Vietnam disambut meriah para supporter yang telah menanti sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Meski gagal masuk ke laga final, Garuda Muda berhasil menang melawan Malaysia di perebutan tempat ketiga dan meraih medali perunggu. Kita harus beri apresiasi, karena kita tahu kemarin pemain kita banyak yang tidak main. Jadi apapun hasilnya, mereka tetap kita beri apresiasi. Yang jelas ini menjadi evaluasi berikutnya untuk SEAGEMS ke depan. Pelatih Timnas, Shin Tae-yong, mengakum rasa sangat dirugikan oleh panitia. Mulai dari lapangan latihan tidak sesuai standar internasional dan larangan bermain sejumlah pemain andalan. PEMBICARA 1 Zainuddin Amali berharap timnas sepak bola mendapatkan hasil lebih baik di ajang berikutnya. Setibanya di tanah air, para pemain serta ofisial akan beristirahat terlebih dahulu sebelum masuk pemusatan latihan menatap laga Piala Asia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, ANYUS melaporkan. Kontingen Indonesia menduduki peringkat ketiga perolehan medali pada SEA Games Vietnam 2021. Kontingen merah putih meraih total 242 medali di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Kontingen Indonesia menorehkan prestasi mengkilat di gelaran SEA Games Vietnam 2021. Berangkat dengan jumlah atlet yang bisa dibilang terbatas, justru perolehan medali bagi kontingen merah putih mengalir deras. Total kontingen Indonesia meraih 242 medali yang terdiri dari 69 emas, 92 perak, dan 81 perunggu. Raihan ini mengantarkan kontingen Indonesia menduduki peringkat ketiga perolehan medali SEA Games di bawah Vietnam yang menjadi juara umum serta Thailand di peringkat kedua. Di hari terakhir, perolehan medali kontingen Indonesia tak terkejar oleh para pesaing. Medali emas di hari terakhir disumbangkan oleh kontingen basket putra yang mencatatkan sejarah dengan meraih emas perdana serta memutus rangkaian prestasi Raja Basket Asia Tenggara Filipina. Di partai puncak, skuad basket putra membungkam Filipina 85-81. Ganda Putri Bulutangkis juga meraih emas setelah menumbangkan duet Thailand dua set langsung. Raihan ini menjadi kali kedua bagi Apriani dan menjadi yang pertama bagi Siti Fadia. Keberhasilan kontingen Indonesia menduduki peringkat tiga besar sesuai dengan target yang dicanangkan. Meski demikian, sejumlah evaluasi menanti, termasuk bagi cabang olahraga unggulan yang gagal meraih target dan medali di perhelatan SEA Games Vietnam 2021. Evaluasi ini menjadi penting mengingat Indonesia akan segera menghadapi perhelatan SEA Games di penghujung tahun ini. Pemirsa upacara penutupan SEA Games 2021 Vietnam berlangsung meriah dengan suguhan hiburan yang memadukan unsur modern dan daerah. Upacara disambut antusias warga Vietnam yang menunjukkan semangat karena negaranya jadi juara umum SEA Games ke-31. Event olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games ke-31 sudah selesai. Upacara penutupan digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Senin Malam. Mengambil tema Coming Together to Shine, upacara digelar meriah menampilkan berbagai jenis hiburan yang memadukan seni pertunjukan daerah serta unsur modern. Upacara tur dimeriakan para artis lokal. Publik Vietnam pun antusias menyaksikan upacara menyusul negara mereka meraih gelar juara umum dengan 446 medali di mana 205 medali di antaranya adalah medali emas. Sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan perolehan 241 medali di mana 69 medali di antaranya adalah medali emas. Ya, pembisah gelaransi Games Vietnam 2021 sudah usai. Ya, banyak turis asing memanfaatkan wisata kuliner usai menyaksikan atlet kesayangannya bertanding. Dan kuliner apa saja yang menarik bagi para wisatawan di sana kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Bahkan kembali ke abad 20 awal para wisatawan di Hanoi akan dimanjakan dengan bangunan-bangunan Tuan Nankoko. Mumpung saat ini saya masih di Hanoi, Vietnam saya ingin mencicipi makanan khas The Land of Blue Dragon atau Tanah Naga Biru ini. Namun, sebelum makan makanan khas Vietnam kali ini saya ingin mencicipi minuman tradisional Vietnam. Teh bunga lotus atau biasa dikenal dengan bunga teratai. Karena harus diseduh manual saya pun dibantu pekerja restoran di sini. Wah, ternyata tehnya berasal dari biji bunga teratai bukan dari makota bunga seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Hmm, kira-kira seperti apa ya rasanya? Ya, pemirsa Miss Chang sudah meracik lotus tea ya, tadi saya pesan fresh lotus tea dan sekarang waktunya kita minum fresh lotus tea ini. Hmm, rasanya luar biasa unik sekali berbeda dengan teh pada umumnya dan Anda harus mencobanya karena ini membuat perasaan yang berbeda begitu ya. Selain rasa yang unik dia juga memberikan manfaat yang luar biasa seperti membantu Anda yang mungkin Anda insomnia bisa mencoba lotus tea ini karena ini bisa membantu untuk relaxing kemudian juga bisa menurunkan kemudian juga bisa menurunkan kadar kolesterol bila tinggi kemudian juga bisa menjadi antioksidan yang baik untuk badan. Usai minum teh lotus saatnya mencicipi makanan khas Vietnam V yang sudah terkenal di berbagai negara. V semacam mie dengan bahan dasar tepung beras. V dicampur dengan kaldu sapi, daging, dan sayur. Jika dilihat kasat mata sungguh menggiurkan lidah. saatnya kita mencoba. Selainnya enak banget pemirsa minyak kenyam kemudian daging sapinya empuk lalu daun-daunnya dan juga irisan cabai menambah cita rasa tersendiri dari peba yang saya pesan ini. Jadi jika Anda kehanu ayo Vietnam khususnya ada arusio balko mie yang terbuat dari tepung beras dan ada irisan daging sapi ini karena rasanya luar biasa enak. Dari Hanoi Vietnam Angelika Deva Gam Sikit Ngeroho besok kita makan lagi. Kalau lagi dingin-dingin gitu makan si Angelika tadi enak ya? Udah tuh. Bak mie ya saya baca bak mie terus teh yang dikitinggalan memang sehat bisa healing juga siang-siang makan minum teh dan makan bak mie itu kayaknya suatu yang suatu hal yang komplit. Apalagi di Hanoi Vietnam. Apalagi di Hanoi Vietnam. Sayangnya kalau kalau sendiri ya mungkin agak berbeda dengan kalau misalnya punya pasangan gitu kan. Jomblo maksudnya. Ya Bumirsa kita ke informasi selanjutnya Bumirsa ratusan kroser turut memeriakan event bertajuk Papua Barat Trail Adventure Gathering. Ya event Trail Adventure ini digelar dalam rangka hood keempat pasmar tiga. event bagi para pecinta lumpur ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun keempat pasmar tiga. Ratusan peserta dari Club Crosser serta perorangan tur serta meramaikan event Trail Adventure di kota Sorong Papua Barat. Peserta harus menumpuh rute sepanjang sembilan kilometer dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Event Trail Adventure ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat serta untuk lebih mendekatkan satuan pasmar tiga kepada masyarakat Papua. Memberingati hari ulang tahun pasmar tiga yang keempat kami membuat berbagai macam event kegiatan olahraga baik olahraga internal maupun yang kita gelar secara open atau eksternal. Ada offroad kemudian motricing offroad dan hari ini kita melaksanakan adventure trail. Dalam kesempatan ini Pangko Armada Tiga Laksda TNI Irvansyah menyerahkan sejumlah door prize dan grand prize yang telah disiapkan bagi para peserta yang menjuarai event. Tim Liputan 9 News melaporkan. Pemirsa kali ini olahraga yoga yang tengah diminati oleh masyarakat karena bagus untuk melatih pernafasan dan keseimbangan bagi tubuh. Nah pemirsa dan juga aginian di Badung Bali ada olahraga yoga dilakukan di tengah pantai dengan menggunakan papan pedal. Dan pemirsa informasi ini juga sekaligus untuk jumpa kita hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Pram Senjaya dan saya Anggi Pasaribu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bagi Anda pecinta olahraga yoga yang ingin mencoba tantangan baru Anda bisa mencoba stand up pedal yoga atau yang lebih dikenal dengan sebutan sup yoga. Yoga yang satu ini tentunya tidak biasa pemirsa di pantai Kuta Bali para pecinta yoga berolahraga di atas ombak yang tenang dengan menggunakan papan stand up pedal dalam berbagai ukuran. Dengan bimbingan instruktur yoga profesional seluruh peserta tampak bersemangat melakukan berbagai gerakan yoga di atas air. Gaya yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan yoga pada umumnya seperti plank pose wheel pose bridge pose downward facing dog pose hingga head stand pose Bagi para pemula gerakan yoga yang diberikan tentu lebih mudah karena para peserta wajib mengikuti sejumlah tahapan sebelum bisa langsung berdiri di atas papan dibandingkan jenis yoga pada umumnya subyoga lebih menantang karena peserta dituntut harus mampu fokus dalam menyeleraskan keseimbangan tubuh jika tidak ingin tercebur ke air. karena kita harus karena kita harus banyak fokus satu kita harus menjaga keseimbangan tubuh dua fokus karena kalau kita tidak fokus konsentrasi kemana-mana kita tidak bakal bisa mendapatkan balance yang cukup untuk konsentrasinya gimana mbak apa Anda terganggu mbak kita fokus aja take a deep breath bernafas dalam-dalam fokus di satu titik maksudnya kalau lihat ke depan ke depan ke bawah ke bawah jadi pandangan tidak harus lihat ke sana-sana karena nanti kalau pandang ke sana-sana kita fokus ini pasti goyang jadi kalaupun nanti ada yang jatuh atau ada yang keplesnya sedikit itu adalah part of the fun jadi it's okay kalau kita jatuh itu kita have fun kalau kita keplesnya sedikit itu kita have fun yang penting disini intinya funnya tapi tetap otot-otot yang kita pakai adalah otot terut otot musclenya juga harus kuat dan yang terpenting adalah latih keberanian kita di atas air sup yoga sebayangnya dilakukan saat pagi hari karena selain melatih pernafasan sinar matahari pagi juga bagus untuk metabolisme imunitas hingga mentransmisi kerja otot dan syaraf setiap sesi berkisar 45 hingga 60 menit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam sepekan semakin mudah usia peserta sub yoga maka semakin mudah mengikuti setiap gerakan karena tubuh masih kuat dan lentur dari Badung Bali Bagus Alip iNews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati